Guys, selamat datang kembali di channel saya, Bule Dewata. Apa kabar semuanya, guys? Semuanya tetap sehat? Oke, itu paling bagus. Saya ini Bule Dewata, Bule KW, paling KW-KW yang mungkin ada di dunia ini, guys. Guys, hari ini saya akan membuat video tentang bule-bule belajar naik motor dari 0 sampai 100, dari noob sampai pro, guys. Seperti apa? Mari kita simak langsung videonya, guys. Dan sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen di bawah, dan subscribe to this channel, guys. Terima kasih banget atas support kalian semua. Saya, Bule Dewata, Bule KW, enjoy the video. Yang pertama adalah, guys, noob. Noob itu seseorang baru-baru belajar naik motor. Oh my god! Yang kedua adalah, newbie. Yang ketiga, masih kaku. Jadi sedang, tapi masih kaku, guys. Yang keempat itu adalah medium player. Medium player, medium rider, guys. Yang kelima, guys, itu adalah, ya, saya jenis sudah bisa dibilang professional rider. Tapi belum professional, tapi udah lumayan bisa, ya. Lumayan oke udah. Dan yang terakhir, guys. Yang terakhir ini paling mantap. Terakhir ini adalah professional driver. Profesional, bro. Jadi inilah, guys, beberapa cara-cara saat Bule pertama kali lagi belajar naik motor, guys. Dari awal sampai nol. Dari awal, pasti mereka sering sekali jatuh, sering sekali tabrakan. Tapi lama-kelamaan, mereka itu naik motor udah kayak dewa, ya, bisa dibilang, ya, guys. Kayak kakinya ke kiri tangannya, pokoknya udah kayak gini lurus. Kakinya udah kayak ke kiri ke kanan, bullshit. Kayak udah naik motor GPI, ya, guys. Nah, Bule-Bule itu kayak gitu sekarang, guys. Jadi kebanyakan Bule ke Bali, di Bali spesial, ya. Bule di Bali itu sering sekali menyewan, namanya, seperti motor, Vario. Pokoknya kebanyakan yang laku itu metik-metik, guys, kalau di Bali, guys. Dan, ya, inilah kebeberapa kelakuan Bule-Bule di Bali. Makanya kebanyakan, rent bike di Bali kan, ya, ada yang bagus, ada yang biasa, kan. Tapi kebanyakan bisa dilihat, motornya agak ada yang lecet, ada mungkin ada sesuatu pecah. Nah, itu bekas-bekas bule itu, guys. Nah, Bule-Bule itu bener-bener dalam kata keras itu rengas. Rengas itu sadis bawa motor, guys. Nah, apalagi Bule-Bule yang datang dari kayak negara Rusia. Di Rusia kan itu jarang banget Bule-Bule naik motor, guys. Karena di Rusia itu jalannya gede-gede. Kebanyakan di sana itu orangnya naik mobil. Kalau motor itu jarang. Kalau ada itu pun yang naik motor, motor-motor seperti Vario ini, kebanyakan di desa-desa. Kalau di kota itu dilarang banget. Kenapa dilarang? Karena minimum kecepatan di sana itu kalau nggak salah 100 berapa, gitu. Nah, kalau di kota dan di jalan besar-besar, di Rusia itu biasanya digunakan motor sport, guys. Seperti Moge yang 600-1000cc, guys. Ya, mungkin 400cc juga udah boleh sih, kayaknya. Kebanyakan gitu, guys. Nah, kalau motor metik-metik itu jarang banget, jarang banget. Jadi, orang itu di sana jarang yang namanya kenal dengan nama motor. Semua itu bisa naik mobil. Dan kebanyakan kalau nggak punya mobil, mereka itu naik kereta, ya, guys. Jadi, inilah, guys. Beberapa episode tentang Bule belajar naik motor, ya. Seperti seorang sadis, ya, guys, ya. Anyway, guys. Terima kasih banget kalian yang sedang nonton video saya, Bule Dewata, di channel Bule Dewata, Bule Paling KW-KW Sedunia, guys. Terima kasih lagi sekali atas support kalian. Jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk subscribe channel Bule Dewata, guys. Dan share ke teman-teman kalian kalau bisa, guys. Lagi sekali terima kasih banget. Saya Bule Dewata di channel Bule Dewata. Sampai jumpa di video berikut. Bye, and I love you all. Sub indo by broth3rmax